Rokigerung itu Rasulullah Tusan Allah Di dalam Islam gak ada yang namanya Rasulullah Namanya Rokigerung Rokigerung sendiri gak tau agama, gak punya agama Gak percaya Tuhan Kok tiba-tiba ada orang bilang katanya Rokigerung Tadalah Rasulullah Tusan Allah Ini ajaran sesat ini Ini ajaran sesat, sangat menyesatkan sekali Karena tidak benar dalam ajaran agama Islam Ada yang namanya Rasulullah, namanya Rokigerung Ini harus diselidiki nih Harus diselidiki Jangan mengajarkan sesuatu yang tidak benar Tentang agama Islam, ajarkan yang baik-baik Yang benar sesuai ajaran agama Islam Yang baik dan benar Katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah Jangan karena jadi maklar surga Semua yang salah jadi halal Jadi benar Ingat loh, udah tua pak Akan dipertahankan depan Kehadapan Allah SWT apa yang anda katakan Ternyata Rokigerung itu gak dana Rasulullah Utusan Allah Kemarin Pak Anies kan Imam Mahdi Rokigerung Sekarang menjadi Rasulullah Mungkin nanti menjadi Umar bin Hatab Nanti Ebi Sujana Atau enggak, Khusinuddin Nanti malaikatnya itu Nanti itu Pasti sudah Amin Rais dan Riga Ramli Itu nanti mungkin Kita udah tau ya Mungkin sebulan ke depan mungkin Jadi yang selama ini katanya ingin mendapatkan syapaat Dari Rasulullah itu ternyata ingin mendapatkan syapaat dari Rokigerung Kasian Arah umat muslim Yang selama ini mendapatkan syapaat dari Nanti kita Rasulullah SAW Eh ternyata Kata Bang Kaos Eh Rasulullah ini ternyata Rokigerung Ini kita tinggal menunggu aja lagi nih Antara Amin Rais sama Rija Ramli Nanti apa Entah Amin Rais sebagai Allah Nanti Rija Ramli sebagai malaikat Roki Guru itu adalah Rasulullah Utusan Allah Adalah utusan Allah Status bahwa Roki adalah Rasulullah Artinya Utusan Allah Nah Kita Kaget Saya enggak akan masuk bahwa ini menista agama Atau tidak saya enggak tahu Terserah saja lah masyarakat yang menilai Tetapi Omongan ini jelas-jelas membuat Saya amat yakin Umat beragama terutama yang beragama muslim Akan shock Bukan cuma Roki sih Sebetulnya yang pernah dikomunikasikan sama Abah Awas ini Sebelumnya dia juga Bikin pengajian dan komentarnya apa Anis adalah Imam Mahdi Lu bayangin Roki Rasulullah Anisnya Imam Mahdi Kan kasian Orang yang enggak percaya sama Anis sebagai Imam Mahdi Kan kasian Orang yang melihat Anis ini sebagai manusia biasa Mantan gubernur DKI yang ngebangun JIS Yang ngebangun rumah DP 0% enggak kelar Yang ngebangun sumur resapan Masa sih Imam Mahdi Bangun sumur resapan Dan kemudian menjadi problem di Jakarta Jalan-jalan rusak Saya enggak heran Enggak heran saya Kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Roki Gerung Saya enggak heran Saya enggak tahu agamanya apa ya Karena dia enggak percaya dengan kitab suci Kalau orang yang enggak percaya dengan kitab suci Artinya dia enggak percaya dengan agama Kalau dia enggak percaya agama Kemudian dia pakai peci Kemudian mengutip-ngutip Apa namanya Ayat-ayat suci Al-Quran Menurut saya itu memecah belah bangsa Al-Quran itu bukan diimani oleh Roki Gerung Tapi dipakai alat untuk berdebat Ini celaka ini umat Islam kalau begini Dan wajar untuk dihukum Saya enggak peduli dengan bahasa Bilang apa namanya Itu hanya kritisi Itu bukan kritisi Itu ujaran kebencian Itu fitnah Kretisi seperti apa Kretisi dungu Tolol Bajingan Itu yang diomongin Itu bukan kritisi Roki Gerung ini melakukan fitnah Jadi patut orang ini dipenjara Setiap nabi Datang Tiba Dan dinyatakan sebagai nabi Setelah dia menyimpangkan Beberapa versi nabi sebelumnya Benar tidak Yes Kalau enggak dia akan disebut nabi Mesti ada diferensiasi itu Ada pembanding Tetapi logikanya begitu Menjadi nabi artinya membatalkan Pikiran nabi sebelumnya Atau bahkan menyimpangkan Penyimpangan itu adalah Diferensial Dari keyakinan Ada yang teruskan Ada yang diteruskan Tapi mesti ada yang disimpangkan Dosa apa enggak itu Enggak tahu saya Tapi fakta itu sudah terjadi Dalam sejarah Ya itu Di dalam satu Dalam satu agama tertentu Dianggap mengenapi Menyimpangkan Tetapi secara logis Itu artinya menyimpangkan Supaya dia dapat diferensi Berganti nabi itu Berganti nabi itu Katanya si Pak Robi Gerung ini Nabi yang mengganti Membatalkan Atau menyimpangkan nabi sebelumnya Dia mengatakan Dia menyinggung tentang kenabian Berganti nabi Jadi berganti nabi itu Menjatuhkan nabi sebelumnya Kalau enggak Enggak dibilang nabi Kalau anda katakan Setiap berganti Rasul itu Membatalkan Atau menyimpangkan Berarti kalau Dari Musa Ganti ke Yesus Berarti Nabi Musa ini sesat Disimpangkan oleh Yesus Atau nanti Setelah Yesus Ada nabi Muhammad Terhadap Al-Quran apa Berarti Yesus Dan Musa ini Semua sesat Berarti nabi menyimpangkan Yesus Musa Ibrahim No Repot dong Jadi berganti nabi Menggoblokan sebelumnya Jadi kalau Roksi Turun mengatakan Itu harus menyimpangkan Dan menolak Ini Ini diantep nabi Ini kayak pilkada Si nabi Mengkoreksi sebelumnya Pak Roksi Turun ini Saya bingung Kok bisa Apa ya Menilai nabi Berarti anda punya Kedudukan sejajar mana Atau anda mungkin Di atas nabi Kok bisa duduk menyimpangkan Coba buktikan satu Nabi menyimpangkan Saya mau tahu Begitu Jokowi Kehilangan Kekuasaannya Dia jadi rakyat biasa Gak ada yang peduli nanti Tetapi Ambisi Jokowi Adalah mempertahankan Legasinya Dia masih pergi ke Cina Buat nawarin IKN Dia masih mondar-mandir Dari satu Koalisi ke koalisi yang lain Untuk mencari Kejelasan nasibnya Dia memikirkan Nasibnya sendiri Dia gak pikirin Nasib kita Itu bajingan yang tolol Bajingan tolol itu Sekaligus Bajingan yang pengecut Ajaib Bajingan tapi pengecut Jadi teman-teman Kita harus lantangkan ini Kita coba ucapkan hal itu secara lantang Tentu ada konsekuensinya Saya bisa ditangkap tiap hari Kita bikin gara-gara Kita cari gara-gara Kita bikin gara-gara Untuk buka perkara Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi Apa yang kita lakukan? People power Kalau saya tanya sekarang Kitab suci itu fiksi atau fakta Anda mau jawab apa? Is it factual? Enggak Di dalam agama Fiksi itu adalah keyakinan Coba lihat Argumentasi Rocky Gerung itu Begitu islami dia menyampaikan Ayat-ayat Pernyataan-pernyataan politik Dalam konteks Filosofis Sampai mengkritisi otaknya Seorang pemimpin Sampai dipanggil ke pengadilan Rocky Gerung Tapi sampai hari ini Kawan-kawannya Semuanya muslim Bahkan sekarang dia berteman dengan UAS Ustaz Abdul Somat Makanya saya waktu dipenjarakan Saya mengatakan kitab Kristen palsu Saya bela Ustaz Abdul Somat Roh Kudus Saya bilang roh Kudis Ditangkap saya Kitab Kristen Matius, Markus, Markus, Lukas, Yohanes Saya robah Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, Sepritus, Taptikus Ditangkap saya Untuk pencalonan kali ini Saya pribadi tadinya aku dukung Prabowo Sekarang saya dukung Anis Pasbedan Insya Allah Kalau Anis jadi presiden Insya Allah Hei, atuh yang pendukung Prabowo Jangan marah sama saya Kalau Anis jadi presiden Insya Allah Indonesia ini akan jadi negara ma Maju Jangan cuma makmur Maju Lawan dajjal itu imam Maju Itulah maka abad sudah deklarasi 2024 Memenangkan Anis Paswedan Tolong presiden 2028 Kenapa? Cuma mahdi Iya Ini alamu minallah malatah Semua sebenarnya Kalau haram tidak mendukung Anis untuk presiden Indonesia 24 Dajjal Kalau tidak Memenangkan Anis Paswedan Untuk presiden 24 Dajjal Karena Imam Mahdi Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anis Rasid Baswedan Itu Imam Al-Mahdi Al-Imam Al-Mahdi Profesor Dr. Kehaji Anis Rasid Baswedan Al-Imam Al-Mahdi Alhamdulillah Jajahan di depan mata itu di Jakarta Kita semua Peribumi Ditindas Kini saatnya Kita menjadi tuan rumah Di negeri sendiri Saya bilang Miss NT gak bisa jadi presiden Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli Saya bilang Dan ini aneh Betul-betul aneh Ini bukan kampanye Tapi saya sampaikan disini Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut Di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi Tinggal tunggu waktu jadi roh Dan ini melawan sunatullah Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi Bukan ke laut Karena harusnya dimasukkan ke dalam Bumi Masukkan tanah Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah Bukan dialirkan pakai Gorong-gorong raksasa ke laut Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta Saya mensyukuri Kenapa kalah Kenapa ditahan Saya bersyukur atas itu semua Saya coba bayangkan ya Kalau seandainya Waktu itu kita menang Waktu itu kita menang gitu ya Hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini Kita bersyukur Lima tahun Tuhan izinkan Kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja Coba kalau kita bayangkan gitu ya Kalau kemarin saya masih jadi gubernur Ini saya udah turun ini Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan Ini lebih berbahaya tahun 2024 Langsung ketahuan karakternya Langsung ketahuan itu Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak Tulisannya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan Jangan lupakan Jangan terlena Jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya Air itu turun dari langit Turunnya ke atap rumah Langsung sumur bor Bukan ke sungai dan ke laut Langsirkan dokodok Takbir Siap serbu istana Siap serbu istana Siap ambil alih kekuasaan Takbir Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantai Anak Tuhan dari mana Kalau Yesus anak Tuhan Bidangnya siapa Bapak ibu yang dimuliakan Allah Oleh sebab itu Solusi penyelesaian umat ini Halal haram demokrasi Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini Orang bilang kafir mana bisa Sementara Kalau semuanya sudah baik Kita pakai sistem Islam Naik khalifah Karena di salif itu ada jin kafir Karena di salif itu ada jin kafir Karena di salif itu ada jin kafir Haleluya Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Sampai di tia jemua Sampai di tia jemua Kita percaya salif itu lambang mulia Bukan jin Kok ketawa aku gak nyindir siapa-siapa Anies didukung oleh FBI, HTI Dan pengasong gilafah lainnya Etnis Tionghoa dicap sebagai berkontak Sedangkan etnis Arab Dianggap sebagai Tuhan Atau Tuhan Dari beribumi Etnis Arab dipuja-puja Dan dianggap sebagai dewa Tidak saja Rizik Sihab dan Barshmid Dipuja-puja Padahal mereka mengujang kebencian Pengasong kilafah seperti Rizik Sihab, Barshmid, dan teman-teman Mereka hanya buat gaduh Di Indonesia Relawan aneh terutama dari FPI, HTI, PA212 Seperti Barshmid Dan Rizik Sihab selalu menghujat Cina, etnis Cina Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor satu di dunia Saya bangga sebagai Cina Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu Arab Yaman Masih belum maju Dan masih terbelakang Saya percaya Indonesia dengan mayoritas peribumi Juga akan menjadi negara maju Seharusnya Arab Yaman Belajar dari negeri Cina Seperti kata kita secik Belajarlah sampai ke negeri Cina Anis dan juga pendukung Anis Seperti Rizik Sihab, Barshmid, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI Harus belajar ke negeri Cina Supaya tidak lagi Lakukan kelebihan bayang Lihatlah rekam jejak Anis selama 5 tahun Bayangkan Indonesia ke depan Jika dipimpin oleh Anis Dan bayangkan jika Anis menang HTI dan FPI Ormas kilafa yang dibubarkan itu Akan dikembalikan oleh Anis Apakah kita mau Pancasila diganti Jadi kilafa Ternyata Di dunia ini sekarang Rasulullah itu ternyata Roki Gerung Ternyata Nabi kita atau Rasulullah Yang selama ini Kita rindu-rindukan Kita sebut dalam salawat Nama beliau Ternyata Itu Roki Gerung Benar deh Puja-puja Sebagai Nabi kita Ternyata Roki Gerung Ya ampun Ada aja ya Disitu jelas Pernyataan Siapa Abah Abah Kaus ya Nah itu Beliau dengan santai Dengan sadar Beliau mengatakan Beliau itu Katanya Habis Apa Sholat Tahajjud Nah Ternyata Roki Gerung Itu adalah Rasulullah Utusan Allah ini kan baru Rocky kemarin Pak Anies kan Imam Mahdi Oke gerong sekarang menjadi Rasulullah hahaha mungkin nanti ya nanti kita panggil nanti mungkin nanti menjadi Umar bin Hatab nanti Egi Sujana atau ndak Khosinuddin kalau nanti malaikatnya itu nanti itu pasti sudah Amin Rais dan Rija Ramli itu nanti mungkin kita tahu ya mungkin sebulan kedepan mungkin dan untungnya Aba Aus ini dia bukan salah satu ulama pendukung pemerintah atau peganjar untung beliau ini pendukung Pak Anies seumpamanya beliau menyatakan begini tapi beliau bukan pendukung Anies selesai sudah pasti sudah dihujat didemo oleh para ulama dan para habaib cuma karena beliau ini adalah pendukung Anies makanya beliau dibiarkan aja jadi ya beliau ini heran saya kok para ulama lain pada diam ya kalau ada yang menduakan Rasulullah kemarin Anies basur Anokan si Anies dikatakan Imam Mahdi sekarang Roki gerong dikatakan Rasulullah udah tahu nanti ini kita tinggal menunggu aja lagi nih antara Amin Rais sama Rija Ramli nanti apa entah Amin Rais sebagai Allah nanti Rija Ramli sebagai malaikat kita tunggu aja masalah Imam Mahdi yang cuma beberapa mungkin ada mungkin sekitar satu bulan udah sampai ya kurang lebih satu bulan lah Imam Mahdi ini muncul nah sekarang Rasulullah lagi muncul kita menunggu lagi siapa lagi nanti yang jadi malaikatnya kalau seperti kayak Umar bin Hattab dan yang lainnya tuh mungkin sudah diantara Edi Sujana dan Khosinuddin aja lah kita ya Allah kan Ramli itu antara ulama-ulama itu kan yang lagi debat masalah mencari pembenaran nasab masalah yang tersambung ke Rasulullah tersambung ke Rasulullah tersambung ke Rasulullah ternyata yang didebatkan itu agar tersambung ke nasabnya Roki Gerung hahaha ternyata yang didebatkan itu ternyata ingin tersambung keturunan Roki Gerung hahaha terama-gering hahaha aku lihat aku itu ya terbayang bagaimana ibarat ini sebenarnya penghinaan sebenarnya terhadap para ulama-ulama jadi yang selama ini katanya ingin mendapat syapaat dari Rasulullah itu ternyata ingin mendapat syapaat dari Roki Gerung hahaha jadi ternyata habaib habaib ini kalau dibiarkan ini akhirnya dipandang orang tuh ternyata habaib habaib yang selama ini ada di Indonesia ini ternyata nasabnya Roki Gerung hahaha 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 nah ampun beda yang sebenarnya bisa dibiarkan sebenarnya ini kasihan para umat muslim yang selama ini mendapatkan syapaat dari nabi kita Rasulullah shallallahu wa salam eh ternyata Kata Bang Kaos Rasulullah ini ternyata Rokiderung Ada Kita tunggu aja nanti Mungkin bulan depan Ahok pasti Akan mendukung ganjar Karena Ahok anti-radikalisme Ahok yang jelas Tidak akan mendukung Anies Baswedan Karena Anies Baswedan Didukung oleh kelompok kilapa HTI dan FBI Ormas terlarang itu Suara Ahok merepresentasi Warga minoritas Dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo Dukungan Ahok sangat memberikan dampak Yang luar biasa, kita lihat saja Saat itu Ahok mendukung Jokowi, dan Jokowi Berhasil menang sebagai presiden Dan saat ini Ahok Akan mendukung Ganjar Pranowo Dan saya yakin Ganjar akan menang Di Pilpres 2024 Saya yakin Ahok tidak akan memilih Orang-orang yang pernah Bermasalah dengan dirinya Di masa lalu Apalagi bukan hanya Bermasalah dengan dirinya Tapi bermasalah Dengan etnis dan agamanya Siapa lagi kalau yang dimaksud Adalah kelompok-kelompok Dari pendukung Atau pengasung kilapa Seperti Ormas yang sudah dibubarkan itu HTI, FPI, dan PA212 Dimana mereka Mendukung adnus Baswedan Salah satu tokoh yang Saya hormati dan hargai Adalah Ahok Khususnya dalam bidang politik Bapak Ahok memiliki nama asli Basuki Caya Pernama Yang sangat luar biasa Dalam mengedepatkan integritas Sebagai seorang Politisi yang jujur Berani Transparan Dan profesional Dia bukanlah Orang seperti Anis Dia bukan Orang yang menjual Kata-kata Dan sembarangan berbicara Soal kebangsaan Yang dibalut Atau dipakaikan Juba agama Dulu Anis bisa menang Karena menggunakan Agama Dan etnis Bagi saya Apa yang dikerjakan Ahok Selama ini Menjabat sebagai politisi Dari Bangka Belitung Sampai Jakarta Adalah pencapaian yang luar biasa Dan integritas yang tinggi Dia tunjukkan Dengan mantap Kita melihat pada tahun 2014 Hingga tahun 2011 Dia memilih Jokowi Dodo Sebagai presiden Unggulan Saat itu Dan pada akhirnya Dia menang Pilihan Ahok Bisa dikatakan mewakili Pilihan para kaum Yang selama ini Dianggap minoritas Pada tahun 1965 Kita tahu Bahwa penyikatan Etnis Cina Di Indonesia Sangatlah kencang Apalagi ada rumor Bahwa sampai sekarang Membuat trauma Kaum warga negara Yang memiliki Etnis Yang dicap Sebagai pemberontak Yaitu Etnis Tionghoa Etnis Tionghoa Dicap Sebagai pemberontak Sedangkan Etnis Arab Dianggap sebagai Tuhan Atau Tuhan Dari Peribumi Etnis Arab Dipuja-puja Dan dianggap Sebagai Dewa Lihat saja Rizik Sihab Dan Barismit Dipuja-puja Padahal mereka Mengujar kebencian Pengasong kilafah Seperti Rizik Sihab Barismit Dan teman-teman Mereka hanya Buat gaduh Di Indonesia Sehingga pada tahun 2016 Ahok mulai maju Dan berani Untuk tampil Menjadi Showcase Bagi perpolitikan Negara ini Dengan meletakkan Standar Yang begitu tinggi Bagi seorang Pemimpin politik Khususnya Pemimpin daerah Ternyata Isu-isu Suku Agama Dan ras Antar golongan Pada tahun 2017 Masih terjadi Dan begitu masif Yang dilakukan Oleh Kelompok-kelompok Kadron itu Isu agama Ras Dan antar golongan Dinikmati Oleh Relawan Anis Saat itu Anis didukung Oleh FPI HTI Dan pengasong Kilafa lainnya Pada akhirnya Ahok harus kalah Namun Kekalahan dia Adalah kekalahan Yang membuka Mata rakyat Indonesia Bahwa masih ada Orang-orang Yang menang Dengan cara Menggunakan Politisasi Agama Atau politik Identitas Berbasis agama Ternyata banyak sekali Orang yang dengan mudah Terhasut lewat Jalan-jalan Seperti itu Maka bisa kita katakan Bahwa tokoh politik Yang ditukung Bapak Ahok Adalah tokoh politik Yang memperjuangkan Hak segala bangsa Seperti yang dituliskan Di Pancasila Yang ini Silah kelima Mengenai keadaan sosial Bagi seluruh Kaya Indonesia Tanpa memandang etnis Suku agama dan ras Dan hal tersebut Mengacu pada toko Ganjar Pranowo Yang harus kita pilih Dan harus kita keblos Nanti di pemilu 2024 nanti Yang pasti bukan Anies Baswedan Relawan Anies Terutama dari FPI HTI PA212 Seperti Bar Smith Dan Rizik Sihab Selalu menghujat Cina Enies Cina Tapi saat ini Negara Cina Sudah menjadi Nomor 1 di dunia Saya bangga Sebagai Cina Sedangkan negara Amerika Sanjung-sanjung itu Arab Yaman Masih Belum maju Dan masih terbelakang Saya percaya Indonesia Dengan mayoritas Peribumi Juga akan Menjadi negara maju Seharusnya Arab Yaman Belajar dari Negeri Cina Seperti kata kitab suci Belajarlah Sampai ke Negeri Cina Anies dan juga Pendukung Anies Seperti Rizik Sihab Bar Smith Dan kelompok-kelompok HTI dan FBI Harus belajar Ke Negeri Cina Supaya tidak lagi Melakukan Kelebihan bayar Yang jelas Saya memilih Peribumi Bukan yang dari Yaman Ganjar jelas Peribumi Nasionalis Dan pasti Akan melanjutkan Visi dan misi Dari Pak Jokowi Anies merupakan Antitesis Daripada Pak Jokowi Dan diragukan Kenasionalisannya Apalagi Peribumiannya Antitesis Artinya bertolak belakang Dengan Jokowi Anies sudah menyatakan Tidak akan melanjutkan Semua program Dari Pak Jokowi Jadi semua Pembangunan yang dilakukan Oleh Pak Jokowi Akan dihentikan oleh Anies Jika Anies Menjadi presiden Lagi pula Anies didukung oleh Kilafa Dan pendukung Anies Adalah ormas Seperti FPI Dan HTI Apa kita mau FPI dan HTI Kembali di Indonesia Jika Anies Memimpin Anies juga dikenal Sebagai bapak Politik identitas Yang menghalalkan Segala cara Untuk menggapai Kekuasanya Termasuk menggunakan Politik identitas Berbasis agama Lihatlah Di kasus Ahokat itu Kita sudah bisa melihat Hasil kerja Anies Selama 5 tahun Di Jakarta Tidak ada satupun Janji yang dipenuhi Dan tidak ada Kinerja yang bisa Dibanggakan Dari DP 0% OKOC Kelebihan Bayar Formula E Banjer Sumber resapan Jalan rusak Dan kontak ganti Nama jalan Lihatlah rekam jejak Anies Selama 5 tahun Bayangkan Indonesia ke depan Jika dipimpin oleh Anies Dan bayangkan Jika Anies menang HTI dan FPI Ormas Kilafa Yang dibubarkan itu Akan dikembalikan oleh Anies Apakah kita mau Pancasila diganti Menjadi Kilafa Bagian Indonesia Timur Yang mayoritas non-muslim Seperti Bali Tidak akan setuju Dengan Kilafa Atau sistem Kilafa Mungkin Indonesia akan bubar Jika Anies menjadi presiden Perkataan Ahok sudah terbukti Dan Jakarta sudah menjadi korban Jangan biarkan Indonesia menjadi korban Kibulan Anies Baswedan Umat minoritas Terutama Kamu Tionghoa Tidak akan Memilih Anies Baswedan Saya yakin Karma Ahok Mengejar Anies Baswedan Dulu Anies Memainkan politik identitas Kepada Ahok Sekarang Anies Dipertanyakan Keperibumiannya Karena dia Teriamat Itu saja Opini saya hari ini Tuliskan opini kalian Tentang Anies Baswedan Jika kalian setuju Dengan pendapat saya Di video ini Pastikan kalian Menekan like Di video ini Dan bagikan video ini Ke teman dan family anda Supaya mereka semua Mengetahui Tentang informasi ini Terima kasih telah menonton!